Halo semuanya Kali ini kita akan bermain sesuatu yang simple Oke penasaran? Mari kita lihat Disini saya punya 1 buah jelas Solid Kita taruh disini dulu Dan kita punya 1 buah jelas 4 kartu Oke kita syakol dulu Syakol seperti ini Kita syakol lagi Seperti ini Oke Nah sekarang sebelum melanjutkan permainannya Kita bakal perlu Nah pas kebetulan Kita pakai 2 buah as saja Buat bantu permainan ini kali ini Oke Nah 2 buah as ini Kita taruh di atas jelasnya Seperti ini Dan saya akan Minta penonton untuk Memilih 1 kartu Misalnya saya rifle Ini Dimana saja Misalkan disini Oke Stop Misalnya disini ya Kita sama-sama lihat kartu yang dipilih penonton Ini apa? Menurut penonton ini warna merah atau hitam? Nah Antara 2 aja Kita lihat sama-sama Oh 9 skop Ini asnya kita Taruh dulu dibawah seperti ini Kelihatan ya Kita tumpuk Seperti ini Nah 9 skopnya ini Akan kita taruh Di atas jelas seperti ini Dan kita tumpuk Seperti ini Dan kalau saya snap Secara ajaib 9 nya Udah hilang Dan secara ajaib Dia Muncul Di antara 2 buah as Oke Nama saya Leon Mari kita mulai Episode Cardician Sharing Episode 2 Halo semuanya Baik lagi bersama saya Andres Weoh Kali ini kita lagi di Taman Liguli Sultan Taman Liguli Sultan Lihat dulu Tempat yang paling Keren Kalau buat Yang terimu pagi-pagi Car3day Nah kali ini kita akan syuting Cardician Sharing Episode 2 Kita akan mengangkat tema soal Simpli Hiting Saya menyukai efek-efek yang simple Oke Gak suka efek yang terlalu ngejelipet Tapi efek simple itu Kita terlepas dari Bermakai metode ya Nah itu metode yang benar-benar simple Ataupun Metode Yang ngejelipet Nah untuk tanah kode Somatis metode yang ngejelipet Biasanya yang menyediakan Sama Tapi dia Apa secara Pecahnya itu Pecahnya atau efeknya itu Dua kali atau empat kali lebih Keren lah gitu Nah tapi efek simple itu Enggak artinya permainan itu mudah ya Enggak arti Semarsa-marsa itu mudah Daripada bingung Saya kasih ke sekolah ya Tapi sebelumnya Sebelum kita main Ingat episode pertama ya Saya akan teman 2 episode pertama Sebelum kita melakukan sulap Sekitar-sebelum kita Pujian exercise Video pertama Kalau melakukan pujian exercise Kita bisa menggunaknya Jadi buka tangannya Botik Bukupal Bukupan Seperti ini Oke apapun Seperti ini Begitulah ya Kalau kalian punya alat ini Kalian gak perlu Boleh juga Tapi ini juga Lebih efek Efektif Ini bisa dicek Di dnndr.com Siapa tahu masih ada Kita bisa melakukan ini Mungkin di toko olahraga juga ada Cuma beda saja bentuknya itu Oke Kita lakukan ini 30 atau 42 kali Sampai tangan udah ngerasa agak lemas gitu Dipindahkan ke tangan kiri Oke Seperti ini Buat Dibuatnya Lemas-lemes Bisa juga dibalik sih Nah seperti ini Kalau mau Satu jari Atau dua jari Seperti ini Kalau udah Kita udah Siap Buat Naik Untuk Menunjukkan Maksudnya itu Menjelaskan Soal Efek yang Simple tadi Terus Kita akan melihatkan sebuah warna Sisi Kita mempunyai satu pengarut Oke Kita keluarin dulu Nah Tapi sebelumnya Di video-video sebelumnya kan kita sering menggunakan warna merah ini kan Kita ganti saja lah ya Saya pakai warna merah ini Saya pakai warna merah ini Saya pakai warna merah ini Mantap Oke Nah sekarang Saya shuffle dulu nih kayak gini nih Oke Nah nanti saya ripple kartunya Seperti ini Kamera Bila stop Oke Oke Tanya sendiri Jawab sendiri Oke Nah Bila stop ya Stop Ini Ingat ya Ya Oke Oke Kalau udah Kita angkat seperti ini Lalu kita angkat lagi Hop Seperti ini Nah Tadi kan bebas pilih kartunya dimana aja bener gak? Bener 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 Nah Kalau misalnya saya cari kartunya seperti ini Itu bukan magic namanya Itu namanya Statistic Bener gak? Bener Oke Tetap dulu Kalau misalnya cari kartunya Seperti ini Itu Apa tau? Ehm Membaca kerjaan ke mentalis itu Tapi kita akan garbage sharing Kita akan gak 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 main mentalis itu Nah Tapi disini Saya juga menyiarkan Satu surprise Oke Ini Gak usahnya Lalu Satu kartu ini Saya siapin Coba temukan apa kartunya Wind diamond Nah Itu dia Salah satu permainan Dengan efek Yang simple Tapi Simple itu gak berarti muda ya Seperti yang saya bilang di awal Karena Simple itu Berawal dari Kita ada beberapa permainan Contohnya Saya kasih clue Ini pick Ini pick Itu ada permainan muda Permainan muda Permainan muda Permainan muda Permainan muda Disampungkan Dipumpulkan menjadi satu kesatuan gitu Oke Menjadi satu kesatuan Sehingga Terlihat Itu sebenernya efek aja Yang simple Tapi Metodenya kan berbeda-beda Terserah mau pakai apa Ada juga yang metode Akan itu Ada yang pakai PTSD Apa segala macam Itu tergantung Tergantung kita lagi gitu loh Apa ya Dimana yang ngomong Pokoknya intinya tuh Depends Itu tergantung kita aja Balik ke kita lagi gitu loh Seperti Apa ya Pokoknya Jangan berpaku pada metodenya berpaku pada, apa sih namanya, efeknya, gitu loh untuk efekan rang position yang penting kan hasil-hasilnya tidak pada metodenya mau dari A, B, C atau C, D, A gitu yang penting tuh sampai ke efek akhirnya gitu loh tidak peduli ininya mau seperti apa gitu kayak misalnya kita mau ke Jakarta gitu mau ke Jakarta kan gak serta banget harus naik pesawat dengan naik laut juga bisa naik kapal gitu kan, oh naik laut naik kapal juga bisa yang penting kan sampai ke tujuannya itu terus pemilihan trik juga pemilihan trik juga pemilihan trik juga ini tuh apa sih namanya, bebas lah pemilihan triknya eee right trik gitu apa sih namanya, gitu lah pokoknya tuh triknya tuh kita pilih dengan benar sesuai dengan kondisi gitu contohnya saya analogikan seperti eee analogikanya seperti makanan ya seperti makanan dan ikan misalnya kalau kita makan makanan makanan manis gitu lah makan makanan manis makanan manis kan cocoknya minumnya minum yang kayak kopi atau teh atau susu atau kopi susu, gitu bener kan? contohnya seperti itu kan gak mungkin kita minum minum makan makan kue kita minum kayak wedang jahe bukan gak bisa, bisa cuma dia tuh gak pas gitu gak cocok gitu dia kan lebih cocok sama kopi tapi kan tidak pas gitu tidak pas pada porsinya nah seperti itu juga permainan permainan sulit atau makanan 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 bisa minum pakai kopi tapi kan tidak pas gitu tidak pas pada porsinya nah seperti itu juga permainan permainan sulit gak ada yang namanya trick bad trick or good trick gak ada tapi lebih tepatnya tuh pembawaan yang benar situasi yang benar orang yang benar atau salah gitu aja gitu loh misalnya mainnya contohnya kamu kenal seorang magician seorang cardician dan cardician sharing cardician sharing mantap promo di tengah-tengah pokoknya seperti itu contohnya kalau kita bisa mau main nih kita main sama orang awam ya main yang simple-simple aja main yang biasa-biasa aja gitu misalnya kayak ya contohnya apa gitu main sama awam mungkin begini aja udah itu aja gitu keret gitu main snap atau apa nah itu buat apa nih buat meyakinkan dia juga buat ngebam ngebil ngebil tuh lebih sesuat loh kalau satu cerita melalui ngebil penonton lagi nanti di lain episode kan nah kalau misalnya kita main dengan orang yang apa sih namanya dengan lebih uah lebih mewah gitu atau apa sih yang berbayar gitu lah ya kita main jangan terlalu simple gitu efeknya boleh simple bukan efeknya boleh simple sih sorry 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 bukan maksudnya tuh efeknya yang wah gitu loh tapi metodenya yang simple-simple boleh simple atau apa gitu loh lalu kalau main sama magician ya mainlah sesuatu yang sesama magician mainlah sesuatu yang wah gitu loh tiba maksudnya tuh main yang apa ya yang benar-benar keren gitu kan gak mungkin sesama magician tuh kecuali kita lagi di uji materi ya main yang biasa-biasa aja sih gak apa-apa gitu tapi kan kadang-kadang kebanyakan ketemu magician kita akan mau main sesuatu yang fulling gitu loh tidak bisa ditunggu ini kalau kita main sesuatu sama magician tuh kita pengen ke full sesama magician gitu nah dari situ kita gak bisa memainkan efek yang biasa-biasa aja gitu simple bakal simple lah seperti itu jadi kita harus tahu lah situasinya seperti itu oke kita diskusi mungkin lebar gitu daripada kita ngomong terlalu panjang lebih baik kita cari makan aja lah ya tip oke buat temen-temen terima kasih bahas tonton Kardashian sharing episode 2 ini kalau kalian suka komen di bawah nih apa masukannya ada mau bahas bahas soal apa tulis di komentar di bawah jangan lupa di like videonya di share dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe oke karena minggu depan kita akan syuting lagi episode 3 Kardashian saya Leon bye-bye